Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Kabupaten Allah, insya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agar lihat, santri-santri kami menutup bufingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahumfikum. Masya Allah, santri kami sedang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai video yang lagi viral. Dimana dalam video itu, beberapa siswa atau beberapa santri ini menutup telinga ketika mendengar musik yang mereka dengar di tempat vaksinasi. Dan ternyata mereka sedang antri untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Karena itu mereka menutup telinga teman-teman, agar tidak mendengarkan suara-suara. Ternyata musik yang diputar adalah musik barat. Dan para santri ini ternyata adalah santri penghafal Al-Quran. Jadi kalau santri menghafal Al-Quran tentu akan fokus pada hafalannya. Dan tidak mau terganggu dengan musik-musik seperti itu. Karena itu mereka menutup telinga. Nah disini teman-teman ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang sinis. Ada yang merasa tidak nyaman dengan para santri yang menutup telinga itu. Mereka hanya mendengar Al-Quran, agar terjaga hafalannya. Namun di luar sana ternyata ada yang nyinyir, ada yang kontra. Kalau saya adalah baik-baik saja. Karena ini privasi, privat seseorang yang harus dilindungi. Karena menjalankan agama, keyakinan ini dijamin dalam undang-undang. Karena ini sebuah keyakinan, sebuah keimanan. Ini adalah ranah privat yang harus dihormati. Nah teman-teman, kenapa ini menjadi viral? Karena ini diunggah oleh Dias Indropriono. Dias Indropriono adalah staff khusus Presiden Jokowi. Nah sampai seperti itu teman-teman. Staff khusus Presiden mengurusi hal-hal seperti ini. Apakah tidak ada tugas lain yang lebih bermanfaat daripada mengunggah hal-hal seperti ini? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya. Karena apa? Ternyata ada juga yang membela para santri itu. Beliau adalah Ibu Yeni Wahid, putri dari Kusdur. Ini membela para santri. Bagaimana ceritanya teman-teman? Kita akan baca berikutnya. Terkait postingan Dias Indropriono. Mengenai santri yang menutup telinga pada saat mendengarkan musik barat. Karena musik ini dalam Islam, ini ada dua pendapat yang berbeda. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nah tinggal umat Islam ini memilih yang mana. Kalau dianggap ini haram, maka tidak perlu mendengarkan musik-musik seperti itu. Seperti yang dilakukan para santri, menutup telinga ketika mendengarkan musik-musik barat seperti itu. Kita lihat berita teman-teman dari kumparan. Yeni Wahid kritik postingan Dias Indropriono. Jangan mudah cap radikal. Nah terima kasih Pak Yeni Wahid telah membela para santri. Putri Presiden RI ke-4 Agustur Yeni Wahid angkat suara terkait unggahan staf khusus Presiden Jokowi, Dias Indropriono. Soal santri yang sedang menutup giliran divaksin. Menutup telinga ketika mendengarkan musik. Usai menayangkan suasana santri tersebut. Unggan Dias tersebut kemudian menampilkan kelompok pria berjubah putih atau gamis sedang menari diisi alunan musik. Sementara itu, kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There is nothing wrong to have a bit of fun. Tulis Dias dalam postingannya yang diunggah satu hari lalu itu. Jadi menurut Dias Indropriono teman-teman, ini katanya pendidikan yang salah. Wow. Dias Indropriono, staf khusus Presiden Jokowi. Ini menganggap siswa atau santri yang menutup telinga ketika mendengarkan musik itu dianggap salah. Postingan kontroversial itu dikritisi Yeni Wahid. Yeni menyebut mereka adalah pelajar atau santri penghafal Al-Quran, tahfid Quran. Santri Mahaj, tahfid Quran menutup kuping ketika melakukan vaksinasi. Banyak yang mengkritik mereka, bahkan mengatakan mereka radikal. Kata Yeni dikutip di akun Instagram pribadinya. Selasa 14 September 2021. Jadi ada yang menganggap itu radikal, teman-teman. Padahal ini menutup telinga-telinga mereka sendiri. Kuping-kuping dia sendiri. Tetapi mereka yang di luar sana menganggap ini katanya pendidikan yang salah sejak kecil. Ada yang mengatakan radikal dan sebagainya. Kok begitu mudahnya orang mengecap, melebeli masyarakat kita dengan label-lebel seperti itu? Radikal, radikul, radikal, radikul. Masih laku ternyata jualan radikal-radikul, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yeni menyampaikan pandangan terkait tudingan itu. Menurut dia, jangan gampang memberi cap radikal pada orang lain. Menyematkan label radikal itu, kata Yeni, justru akan membuat masyarakat menjadi terbelah. Ia meminta agar bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Yuk, kita lebih proporsional dalam menilai orang lain. Jangan kita dengan gampang memberi cap seseorang itu radikal. Seseorang itu kafir dan lain-lain. Menyematkan label pada orang lain hanya akan membuat masyarakat terbelah, kata pendiri Wahid Foundation itu. Yeni mengajak masyarakat untuk lebih saling mengerti. Satu sama lain. Dan itu bisa dimulai dengan memahami dan menerima bahwa nilai yang kita anut tidak perlu. Sama untuk bisa tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ya, benar teman-teman. Kalau kita melihat kemarin, kita pernah bahas pernyataan yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman. Dan yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama itu benar menurut Tuhan. Ini kemarin disampaikan oleh Dudung. Dan ini mendapat bantan yang cukup banyak dari umat Islam. Bahkan dari Masjid Ulama Indonesia juga mengomentari. Kemudian ada anggota DPR, Mardhani Alisera. Kemudian dari Fadlizon juga mengomentari. Artinya meluruskan apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman. Apa yang disampaikan Dudung adalah tidak benar. Jangan mencampuri urusan privat seseorang. Karena agama adalah urusan privat. Dan agama jelas berbeda-beda antara Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ini berbeda. Jadi tidak sama agama itu. Karena kalau agama sama, mengapa ada banyak agama? Karena banyak agama itulah terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Jadi dengan perbedaan itu maka kita harus bersatu. Sesuai yang ada di dalam Panyasila, Bineka, Tunggal Eka, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu yang harus dipahami. Itu adalah wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu luas. Jadi kalau kita bicara bangsa, ini adalah luas. Wawasannya mesti luas. Jadi kalau ada pegawai KPK yang tidak lolos TWK, ini sesuatu yang aneh. Karena pegawai KPK ini justru lebih paham tentang wawasan kebangsaan. Tetapi seperti Pak Novel, Baswe, dan lain sebagainya itu katanya tidak lolos TWK. Dan akan diperhentikan pada 1 Oktober 2021. Kalau awalnya ini akan diperhentikan 1 November. Tetapi ini kok dimajukan? 1 Oktober. Mereka akan dipecat dari KPK. Karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Karena mereka tidak bisa dibina. Alasannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Buat adik-adik Mahat, Stafid, semangat terus ya. Dalam upaya menghafal Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan barokah berlimpah untuk kalian semua. Sambungnya, serasa mention. Adias Hindropriono sebagai sumber video. Jadi ini tulisan dari Mbak Yeni Wahid. Kemudian diteruskan kepada dia sindropriono. Yeni lalu bercerita bahwa menghafal Al-Quran memang tidak mudah. Dibutuhkan ketenangan dan suasana yang hening. Agar dapat berkonsentrasi. Menghafal Al-Quran bukan pekerjaan yang mudah. Kawan baik saya, Yusfathir, dari pesantren Adonpepspi Al-Qinaniyah. Belajar menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun. Beliau mengatakan bahwa memang dibutuhkan suasana tenang dan hening. Agar bisa berkonsentrasi dalam upaya menghafal Al-Quran. Ujar Yeni Wahid. Jika kalau anak-anak kita oleh gurunya diprioritaskan untuk fokus pada penghafalan Al-Quran dan diminta untuk tidak mendengarkan musik. Itu bukanlah indikator bahwa mereka radikal terangnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid, teman-teman. Terkait para santri yang menutup telinga ketika mendengar musik barat. Jadi ini adalah ranah privat, ranah pribadi. Tentu punya alasan, punya dasar kenapa para santri itu menutup telinga. Di antaranya dasarnya adalah untuk menjaga hafalannya. Menjaga ketenangan. Menjaga agar mereka tidak lupa terkait hafalannya. Karena menghafal Al-Quran sesuatu yang tidak mudah. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran. Pertama karena mungkin tidak ada kemauan. Yang kedua memang tidak tahu terkait cara membaca Al-Quran. Nah, anak ini, santri ini, mau menghafal, mau belajar Al-Quran. Harusnya ini kita apresiasi yang cukup luar biasa, teman-teman. Dan harusnya Pak Jokowi memberikan semacam penghargaan kepada para santri ini. Jadi tidak seperti ketika Pak Jokowi bertemu dengan siswa, bertemu dengan para santri. Kemudian diberikan pertanyaan nama-nama ikan. Nama-nama ikan laut, ikan tawar, dan sebagainya. Kemudian dikasih hadiah. Justru, menurut saya, anak-anak inilah yang patut diberikan penghargaan. Diberikan hadiah karena sudah berusaha untuk menghafal Al-Quran. Bukan hanya nama-nama ikan, tetapi ini Al-Quran yang tebal seperti itu, teman-teman. Mereka mau menghafalkan Al-Quran. Mereka mau belajar. Justru mereka yang harus diberikan penghargaan. Tidak suara nyinyir seperti yang disampaikan oleh Dias Sindroperiono, selaku staf khusus Presiden Jokowi, yang mengatakan bahwa sejak kecil sudah salah pengajarannya. Katanya salah. Karena itu menutup telinga, bagi para santri ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena untuk menjaga, agar hafalannya itu tidak hilang, teman-teman. Itu Mas Dias Sindroperiono, Anda mendapatkan jawaban dari Mbak Yeni Wahid. Terkait, kenapa para santri itu menutup telinga saat mendengarkan musik-musik barat. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Selesaian lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!